Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Aladin Antik Channel. Khusus membuat video informasi tentang budaya, seni, dan sejarah. Kali ini saya akan membuat video tentang keberadaan patung atau situs sejarah, yaitu patung Watu Gajah yang berada di Desa Sambirapak, Kecamatan Kota Anyar, Keupatan Propolinggo, Jawa Timur. Sekarang ini saya, guys, ya, berada di tengah-tengah sawah, hamparan sawah. Oke, di belakang depan saya ini jagung, di belakang saya ini ditamani lombok. Di belakang saya ada gunung tinggi. Ya, jadi saya berada di tengah-tengah sawah. Nah, Watu Gajah ini, situs, situs Watu Gajah ini, Dulu pernah, kurang lebih 50 tahunan ya, 40 tahunan lah dululah, Pernah dipagari oleh pemerintah khususnya dinapar wisata, Pernah dipagari. Mau masuk ke patung Gajah ini, sulit karena dipagari. Dulu katanya, katanya informasi masyarakat, Orang-orang Bali pernah ke sini. Istilahnya apa ya? Nyelase, apa? Pengen tahu ke patung Gajah, orang Bali pernah ke sini dulu rame, katanya. Nah, teman-teman, Sekarang sudah tidak ada pagarnya. Malah, Dilewati oleh masyarakat, Lalu lalang mendiri sungai. Ini sungai guys ya. Sebelah timur ini sungai. Nah guys ya. Tidak kelihatan guys ya. Terus sebelah barat, pemukiman. Sebelah timur lagi ada pemukiman. Jadi, patung Gajah ini berada di tengah sawah. Oke guys ya. Lebih jelasnya, supaya teman-teman, sahabat-sahabatku tidak penasaran. Ayo, seperti apa patung Watu Gajah yang besar itu. Oke? Ayo, kita ikuti saya. Ini guys, sebelah kiri saya. Ini jalan. Nah ini guys ya. Nah, ini patungnya guys ya. Nah, ini guys ya. Nah, ini dari sebelah kanan. Buntutnya. Nah, maju ke depan. Ini kepalanya. Nah, ini yang disebut Watu Gajah yang berada di desa Watu Gajah atau desa Sambirapak. Kecamatan, kotaannya, Kebatim, Perbulinggo, Jawa Timur. Ini guys, yang dulu pernah banyak wisata lokal, pernah ke sini, baik dari Bali, baik dari Bromo, pernah ke sini juga informasinya di masyarakat. Rombongan, bawa bus, bawa mobil besar, rombongan, pingin tahu kubatu gajah. Ini guys, kubatu gajahnya guys. Nah, bisa. Nah, sekarang Watu Gajah ini tidak ada pagangnya, dilewati ini guys. Dilewati oleh pengguna jalan yang mau mandi ke sungai. Nah, ini guys. Nah, ini ke barat. Menuju ke pemukiman, terus ke jalan raya. Kita balik lagi. Nah, ini guys ya. Ini dari sebelah barat. Nah, sudah jelas guys ya. Oke, maghrib guys. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video saya yang selalu memberi informasi pendidikan sejarah kesenian dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.